Halo sahabat subscriber gimana kebar kalian semoga kalian selalu dilindungi diberi kesehatan dan murah rejeki amin amin ya robal alamin nah gini gini sahabat sebelumnya kan gue sudah membuat video cara merawat ikan agar tidak mudah mati nah di video gue kali ini gue juga bakal membuat video cara merawat tanaman air aquascape agar tetap hijau dan tetap sebur jadi buat sahabat yang mencari video cara merawat tanaman agar tetap hijau dan tetap sebur bisa simak video ini sampai habis dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan alangkah baiknya buat para sahabat jika channel ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga untuk diaktifkan loncengnya agar sahabat dapat berita terupdate dari channel ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk ke videonya mungkin seperti sahabat diketahui tanaman sangat-sangat memerlukan untuk pupuk jadi disini buat langkah pertama agar tanaman tetap hijau dan tetap sebur yaitu dengan cara memberi dia pupuk dengan adanya pupuk tanaman air aquascape dia bakal bertumbuh lama bisa juga bertumbuh hijau dan sebur jadi kalau buat sahabat jika ingin instan mungkin para sahabat subscriber bisa juga memberi tanaman air seperti yang gua pakai gua membeli tanaman kadaka ini sudah berikut dengan media pupuknya jadi media pupuk ini tuh terbagi menjadi dua macam yaitu ada media lempeng dan media hayabusa kebetulan untuk tumbuhan gua ini gua memakai media hayabusa apa sih media hayabusa itu jadi media hayabusa itu tanaman yang sudah diberi pupuk dengan berbentuk bulat hitam jadi buat kalian yang membeli tanaman dalam bentuk media bisa langsung saja diletakkan sesuai tema sahabat masing-masing oke kita lanjut untuk yang kedua yang kedua gak kalah pentingnya juga untuk proses fotosintesis tumbuhan air juga sangat-sangat memerlukan untuk pencahayaan jadi buat para sahabat bisa memastikan untuk pencahayaan aquarium jika diletakkan di area outdoor itu tidak usah memakai untuk lampunya karena dia sudah terpapar oleh sinar matahari tetapi jika sahabat meletakkan aquarium di dalam ruangan itu bisa saja untuk pemakai lampu LED khusus aquarium jadi tanaman air juga sangat memerlukan pencahayaan agar proses kehidupannya berlangsung dan menjaga kesuburan dan kehijauannya yang ketiga dengan menambahkan air yang menguap kalian juga bisa menjaga tanaman air agar tetap hijau dan tetap subur jadi disini cepat atau lambatnya penguapan air tersebut sesuai filter kalian yang digunakan jadi penambahan air ini juga sangat-sangatlah penting bagi tumbuhan dan ikan untuk proses kehidupannya dan selanjutnya kalian perlu juga untuk menguras air aquarium sekitar 30% sampai 50% jadi jika kalian menguras aquarium tidak usah untuk dibuang airnya secara keseluruhan jadi perlu 50% atau sampai 30% saja nah dan yang terakhir bersihkanlah kece aquarium secara rutin agar tidak mudah terjadi penumbuhan lumut secara alami mungkin untuk lumut sendiri itu dia bertumbuh karena lampunya yang sering tidak dimatikan jadi bakal bertumbuh lumut dengan sendirinya mungkin sekian terlebih dahulu saja untuk video kita kali ini semoga bermanfaat bagi kalian kita sama-sama belajar kedepannya buat sahabat yang sudah menonton video ini thank you for watching dan jangan lupa di subscribe di like dan di komen bye-bye terima kasih